Tangan geledek jilid 16. Kurang ajar sekali, ini tentulah perbuatan Pangeran Wanyin Cilun yang berhasil menarik bantuan Nenek Siluman ini untuk mengacau kita. Kita kehilangan banyak tenaga, diantaranya Bute Eksin Chiang Bo Gun sampai tewas. Kalau kita tidak membalas, benar-benar merendahkan nama besar kita semua, kata Liok Kong Ji. Liok Si Chu, biarlah pintu yang akan menyelingap ke kota raja dan mengantarkan kepala Nenek ini, kata Lotian Tung Cunggi Tosu dengan suara tenang. Perkenankan aku ikut dengan Con Gitu Tiong, ayah, kata Cui Kong cepat-cepat karena pemuda ini ingin sekali mengalami hal-hal baru. Di samping gurunya yang liai, ia tidak usah merasa takut. Liok Kong Ji cukup percaya akan kelihayan Tosu itu dan tahu pula bahwa tingkat kepandayan Cui Kong sekarang sudah demikian tinggi sehingga tidak berselisih banyak dengan kepandayannya sendiri. Dua orang ini tentu dengan mudah dapat melampaui penjaga dan pengawal. Ia memberi perkenan dan berangkatlah dua orang itu menjelang senja membawa kepala Toat Beng Kui Bo yang dibungkus kain kuning. Memang dugaan Liok Kong Ji tepat. Tosu itu bersama muridnya dengan mudah dapat melampaui para penjaga dan berhasil memasuki lingkungan istana pada malam hari itu. Akan tetapi beda dengan sepak terjang Toat Beng Kui Bo yang masuk sambil mengamuk dan membuh musuh, dua orang ini berlaku hati-hati sekali dan masuk tanpa diketahui orang. Chun Gitosu maklum betul bahwa kalau sampai ketahuan, keadaan mereka amat berbahaya karena di istana banyak terdapat orang pandai. Bahkan ia memesan kepada Cui Kong agar supaya hati-hati dan tidak boleh membunuh orang secara sembarangan saja. Kita harus menghemat tenaga dan hanya turun tangan kalau bertemu dengan orang penting. Setidaknya harus keluarga pangeran wanyin yang kita bunuh atau culik. Membunuh penjaga-penjaga dari perwira biasa saja tidak akan menggemparkan dan tidak mengangkat nama kita, demikian kata Tosu itu kepada Chun Gitosu yang maklum akan maksud gurunya. Demikianlah, menjelang tengah malam Tosu ini bersama muridnya berhasil memasuki istana pangeran wanyin Cilun akan tetapi mereka terkejut melihat penjagaan yang amat kuat. Apalagi tempat di mana pangeran itu berada, yaitu di kamarnya terjaga kuat sekali sehingga mereka tidak mungkin menyerbu. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil menangis dari kamar itu. Chun Gitosu dan Cui Kong yang mendekam di tempat mengintai. Terdengar suara wanyin Cilun memberi perintah kepada para penjaga supaya menjaga lebih teliti, dan kepada seorang pelayan wanita setengah tua pangeran itu berkata. Anak ini menangis saja, bawa keluar dan biar dia tidur dengan mutak lama kemudian, pelayan pengasuh itu keluar memondong seorang anak perempenan berusia dua tahun lebih yang menangis terus. Beberapi orang penjaga bergerak-gerak di tempat gelap dan nampak berkilaunya pedang dan golok terhunus dari para penjaga istana itu. Pintu kamar tertutup kembali akan tetapi segera terdengar jerit wanita pemondong anak tadi yang roboh dan anak kecil itu kini sudah berada dalam pondongan seorang tosu yang berkaki buntung. Penjahat. Penculik teriak para penjaga menggema di malam gelap. Beberapa es osok bayangan para penjaga ini berkelebat mengejar, akan tetapi empat orang penjaga menjerit roboha terkena pukulan dari belakang yang ternyata dilakukan oleh Cui Kong dengan Hun Cwe. Banyak penjaga datang berlari ke tempat itu, diantaranya banyak panglimah yang berkepandaian tinggi. Teriakan tangkap penjaga makin gencar terdengar dari empat penjuru. Akan tetapi dengan gerakan kilat Cunggi Tosu melemparkan bungkusan kuning ke arah para penjaga. Seorang panglimah menyembok bungkusan itu yang jatuh menggelinding ke arah lantai. Bungkusan terbuka dan, para pengejar untuk sejenak terkesiap melihat kepala Toat Beng Kui Bo yang nampak lebih menyeramkan daripada ketika masih hidup. Selaka teriak seorang panglimah. Kejar mata-mata mungol itu akan tetapi Cunggi Tosu dan Cui Kong sudah menghilang di dalam gelap, berlari cepat keluar dari lingkungan istana. Mereka menuju ke pintu gerbang kota raja sebelah utara. Tanda bahaya dari istana itu dengan cepat sudah terdengar oleh seluruh penjaga di pintu-pintu gerbang kota raja dan semua orang menjaga dengan teliti. Oleh karena inilah maka tidak begitu mudah bagi Cunggi Tosu dan Cui Kong untuk keluar, tidak seperti masuknya tadi. Kita harus menggunakan kekerasan kata Cunggi Tosu yang mengikat anak itu di punggungnya dan menyumpal mulut yang kecil itu dengan sapu tangan sehingga tidak dapat nih nangis lagi. Dengan hati-hati mereka berlari menuju pintu gerbang. Cunggi Tosu menyeret tongkatnya, Cui Kong memegang huncuenya berhenti. Siapa itu bentak dua orang penjaga yang berdiri terdepan ketika melihat bayangan dua orang mendatangi. Akan tetapi jawaban pertanyaan ini adalah berkelebatnya sinar hitam dan di lain saat dua orang penjaga itu roboh dengan kepala pecah dan nyawa melayang. Mat Matemongol jangan lari terdengar bentakan dari belakang dan sebatang pedang seng digerakkan secara cepat bukan main menyambar ke arah leher Cui Kong. Pemuda ini kaget sekali, cepat memutar tubuh sambil mainkan huncuenya menangkis. Ternyata yang menyerang adalah seorang gadis cantik dan gagah yang datang bersama Wan Billy dan Wan San yang sudah pernah dijumpainya. Gadis gagah ini bukan lain adalah Coa Li Goat. Usianya paling banyak baru 16 tahun, akan tetapi darah remaja ini sudah mewarisi ilmu pedang dari Wan Sin Hang gurunya, maka ia lihai sekali. Sementara itu, Wan Billy dan Wan San juga menyerbu mengeroyok Cugi Tosu. Setelah dekat dengan ayahnya yang mengaku sebagai ayah angkatnya, kepandaian Billy makin meningkat. Apalagi dalam hal memelihara ular, ia malah mendapat julukan atau cuma koyokan Dewi Ular karena jarang orang melihat dia tidak membawa ular. Dalam pertempuran ini pun ia mempergunakan senjata aneh yaitu ular hidup yang dimainkannya sebagai orang bermain senjata Joampian, cambuk. Inilah permainan ilmu silat Joampian dengan ular hidup yang ia pelajari dari Gihau, ayah angkatnya. Di sampingnya, Wan San mainkan pedangnya yang juga amat liat karena pemuda ini sudah mewarisi kepandaian Ang Jiu Moli bahkan sudah mulai memperdalam ilmu silat Kuan Im Jamo, Dewi Kuan Im menaklukan iblis yang terkandung dalam kapo meisan yang terjatuh ke dalam tangan Ang Jiu Moli. Sebetulnya Cunggi Tosu tidak usah takut menghadapi keroyokan Putra dan Putri Pangeran Wanyin Cilun ini karena tingkat kepadayanya masih jauh lebih tinggi, juga Cui Kong masih lebih liai daripada Ligawet. Akan tetapi guru dan murid ini maklum bahwa mengalahkan tiga orang pengejar muda ini bukan hal yang dapat dilakukan dalam waktu singkat, sedangkan di dalam kota Raja masih banyak terdapat orang-orang pandai yang setiap saat pasti akan datang mengeroyok. Cui Kong, mari kita pergi. Buka jalan darah seru lotian tungcunggi Tosu kepada muridnya. Cui Kong terpaksa mentaati perintah Suhaunya karena ia pun maklum akan bahayanya tempat itu. Totiang, apa kita tidak bisa membawa nona ular itu bersama kita pulang tanyanya, karena melihat Bili kembali timbul gairah dan cintanya. Hush, jangan main-main. Lekas kita pergi titik bentak Tosu itu. Keduanya memutar senjata lalu membalikan tubuh dan menyerbu penjaga yang menghadang di depan pintu gerbang yang tertutup. Sebentar saja lima-enam orang penjaga roboh terkena terjangan dua orang liai ini dan sebelum Bili, Wansan dan Ligawet sempat menghalangi, dua orang itu sudah melayang naik ke atas pagar tembok. Beberapa orang penjaga di atas pagar tembok melepas anak panah, akan tetapi hujan anak panah ini sia siang saja. Runtur semua ketika tiba di depan dua orang yang sedang melompat, kena disampok oleh putaran senjata mereka. Ketika para penjaga itu bendak menyerang, kembali beberapa orang roboh dan terus terjungkal ke bawah benteng mengeluarkan pekek mengerikan. Bagaikan dua ekor ular, Cui Kong dan gurunya melayang turun keluar pagar tembok dan sebentar saja mereka sudah selama tiba di barisan mereka sendiri. Tentu saja hal ini menggirangkan hati jengiskan yang tadinya marah sekali karena kehilangan beberapa orang penglima termasuk Bougu yang setia. Kini hinaan dari Fihakin sudah terbalas dan nama kehormatan orang mongo sudah terangkat lagi oleh sepak kejang Cugi Tosu dan Cui Kong. Dua orang ini diberi hadiah besar. Pesta gembira diadakan untuk menyambut mereka dan Kong Ji merasa puas melihat Tosu itu berhasil menculik seorang anak dari Wanyin Cilun Tot yang, hendak dia pakan anak perempuan dari Pangeran Wanyin Cilun ini tanyanya kepada Cunggi Tosu. Tosu kaki bunting itu tersenyum. Tidak ku sengaja dapat menculik putri Pangeran Wanyin dan kebetulan sekali anak ini bertubuh baik. Sayang kalau dibiarkan tersiasia, kita bawa saja ke Wui Tok Lim, Tot yang, kata Cui Kong. Tosu itu mengangguk-angguk. Betul, memang dia patut menjadi panghuni Wui Tok Lim. Sementara itu, di dalam istana Pangeran Wanyin Cilun menjadi gempar. Pangeran ini marah sekali, bukan saja melihat kepala Toat Beng Kui Bo yang berarti panghinaan besar bagi istana Kin, akan tetapi juga mirasa mendongkol sekali karena bocah itu kena diculik. Dia tidak tahu simpakah anak itu yang oleh Toat Beng Kui Bo dititipkan kepadanya, akan tetapi dia dan istrinya merasa suka sekali melihat bocah yang mungil itu. Biarpun sekarang Toat Beng Kui Bo sudah tewas dan tidak ada orang yang akan menuntutnya karena hilangnya bocah itu, namun di dalam hatinya Pangeran ini merasa berdosa dan bersalah. Masih baik kalau anak yang terculik itu mendapat perlakuan baik dari orang-orang Mongol, kalau sebaliknya, bukankah itu kesalahannya? Pada keawakan Harinfa, Pangeran Wanyin Cilun duduk di dalam kebon belakang istananya bersama Gak Soan Li. Juga di situ hadir Wan Bili dan Wan San yang menceritakan pengalaman Noya malam tadi ketika mengejar penjahat. Pemuda Yang Mi Megang Hun Cui itu mengaku bernama Liok Cui Kong, putra Liok Kong Ji. Dia memang lihai dan jahat, kata Wan Bili menutup penuturunnya. Memang sudah terdengar berita oleh Pangeran Wanyin Cilun dan istrinya bahwa Liok Kong Ji masih hidup dan kini membantu pergerakan orang-orang Mongol. Kini Gak Soan Li yang menjadi agak pucat mendengar penuturan Bili, tak tertahan lagi mengutarakan keheranannya yang terpendam sekian lama. Tidak salahkah bahwa si jahat Liok Kong Ji masih hidup? Pedang di tanganku sendiri yang mencabut nyawanya, kutusuk dadanya sampai tembus ke punggung. Bangkainya sudah dikubur, bagaimana sekarang dia bisa muncul di antara orang Mongol? Benar-benar aku masih belum percaya, banyak orang yang mehat dia itu betul-betul Liok Kong Ji. Memang aku sendiri juga merasa heran seperti yang kau piterkan. Benar-benar manusia itu selalu membawa bencana. Kurasa hanya seorang di dunia ini dapat menerangkan rahasia aneh ini, kata Pangeran Wanyin Cilun perlahan. Titik. Wan Sin Hang terdengar Gak Soan Li bertanya, suaranya lemah. Wanyin Cilun mengangguk. Di antara suami istri ini terdapat rahasia besar. Di dalam cerita indah pedang penakluk iblis diceritakan betapa sebelum menjadi istri Pangeran Wanyin Cilun, Gak Soan Li telah menjadi kurban kebiadaban Liok Kong Ji sehingga Gak Soan Li melahirkan seorang putra yang bukan lain adalah Tiang Bu. Akan tetapi semua hal ini terjadi ketika Soan Li berada dalam keadaan kehilangan ingatan. Jauh sebelum itu, sebelum menjadi korban Liok Kong Ji, Soan Li telah berjumpa dengan seorang pemuda yang dianggapnya seorang pemuda bodoh sederhana bernama Gong Lam dan gadis yang gagah itu telah jatuh cinta kepada Gong Lam. Lalu oleh kekejian Kong Ji, Gak Soan Li kehilangan ingatannya. Setelah sadar, ia hanya ingat dua orang. Wan Sin Hong yang dibencinya karena ketika melakukan kekejiannya, Kong Ji mengaku bernama Wan Sin Hong. Dan orang kedua adalah Gong Lam yang tetap dicintanya dan kembali Liok Kong Ji yang mengaku sebagai Gong Lam, Krimper mempergunakan kesempatan selagi Soan Li masih kehilangan ingatan. Padahal Gong Lam itu bukan lain adalah Wan Sin Hong. Untuk mengetahui peristiwa ruwet dan menarik ini lebih jelas, silakan bakal cerita pedang penakluk keblis. Sampai sekarang Soan Li masih belum sadar betul akan duduknya perkara. Dia hanya mengira bahwa Gong Lam itu aj betulnya tidak ada, yang ada ialah pangeran Wan Yen Cilun yang semenjak dahulu ia cinta. Memang wajah Gong Lam alias Wan Sin Hong itu serupa benar dengan wajah pangeran Wan Yen Cilun, seperti pinang di belah dua. Memang mereka ini sesungguhnya masih saudara misan. Perlahan-lahan pangeran Wan Yen Cilun suka menceritakan kepada istrinya tentang Wan Sin Hong yang dianggap saudaranya dan seorang gah perkasa yang amat ia cinta dan hormati. Setelah mendengarkan penuturan Wan Bili dan Wan San tentang penyerbuan dua orang metu-meti Mongol itu, Wan Yen Cilun menarik napas panjang dan berkata kepada Soan Li, Isriku, bagi seorang panglima yang penuh tanggung jawab terhadap negaranya, aku sama sekali tidak taut atau khawatir terhadap musuh. Kau tahu bahwa aku siap sedia mengorbankan nyawa demi membela negara. Akan tetapi kalau aku melihat engkau dan anak-anak kita, berat juga rasa hatiku. Memang aku pun tahu bahwa kau cukup pandai menjaga diri, demikian pula Bili dan Sanji. Akan tetapi menghadapi bala tentara Mongol yang begitu banyaknya bagaimana kelab kita bisa es aling membantu? Aku tetap akan merasa khawatir kalau kau dan anak-anak kita tidak mengungsi keselalan. Ikutlah dengan Hong Kin dan istrinya ke Kim Bunco. Kelak kalau aku dapat lolos dengan selamat dari perang ini pasti aku akan menyusul ke sana. Andai kata aku gugur kau dan anak-anak pun berada di tempat aman dan aku akan mati dengan mata meram. Tidak, tempat kami di sini, di sampingmu. Dalam suka maupun duka, jawab Soan Li dengan suara tetap. Bukankah begitu, anak-anak betul, ibu? Ayah, aku pun harus membantna ayah berjuang melawan iblis-iblis Mongol kata Wan Sanji. Kalau saja ayah tidak menghadapi musuh dan negara sedang aman, aku akan suka sekali pelesir ke Kim Bunco. Akan tetapi dalam kedaan seperti ini, bicara tentang pelesir sungguh bukan pada tempatnya. Ayah, kita masih belum kalah oleh tikus-tikus Mongol, mengapa ayah nampak berkhawatir katawan bili sambil mendekati ayahnya dengan sikapnya yang manja. Kalian tidak tahu, bala tentara Mongol luar biasa kuatnya, mereka beberapa kali lipat banyak daripada kira. Kota Raja sudah terkurung rapat, tidak ada ransum dapat didatangkan dari luar. Berpuluh-puluh gerohak ransum yang datang dari selatan juga sudah dirampas mereka. Bukan akan takut akan tetapi benar-benar harapan kita tipis sekali, sekarang kiranya masih mungkin bagi kalian untuk menerobos keluar dari kepungan, mengungsi ke selatan seperti dilakukan oleh kaisar dan pembesar tinggi dan Tanda petik Akan tetapi mengapakah sendiri tidak pergi mengungsi? Kau mendesak kami menyelamatkan diri, mengapakah sendiri tidak ikut pergi soan li menegur suaminya? Aku lain lagi. Aku seorang pangeran kerajaan kin, aku harus membela negara dan kerajaan sebagai seorang panglima yang setia. Akan tetapi lain lagi dengan kau dan anak-anak emilah sebab-sebabnya mengapa aku memberi siwan kepada anak-anak kita, aku ingin mereka tetap menjadi orang haun, bercampur dengan rakyat jelat adik Tiongkok. Jangan dicap bangsa penjajah, pada saat itu muncul Cho Ahong Kin dan Go Hui Lian. Nyonya ini sambil tertawa berseru keras, coba lihat siapa yang datang bersama kami. Pangeran Wan Yin Cilun mengeluarkan suara girang, melompat dari kursinya, berlari maju dan dilain saat ia sudah berpelukan dengan Wan Sin Hong. Gak So An Li duduk seperti patung di atas kursinya, wajahnya dan matanya terbelalak memandang ke Wan Sin Hong dan Pangeran Wan Yin Cilun. Dua orang laki-laki setengah tua yang serupa benar wajahnya, tampan dan gagah, hanya pakaian saja yang berbeda. Pangeran Wan Yin berpakaian seperti seorang panglima sedangkan Wan Sin Hong berpakaian sederhana. Aku pernah bertemu dengan dia, aku pernah bertemu dengan dia. Demikian kata hati Nyonya ini dan dadanya berdebar aneh, keningnya yang masih halus itu berkerut-kerut seakan-akan ia sedang mengerahkan tenaga otaknya untuk mengingat-ingat. Di belakang Sin Hong muncul Sok Li Hwa yang masih cantik gagah, akan tetapi kelihatan lesu dan berduka. Nyonya ini digandeng oleh Sok Ali Goat, murid suaminya juga muridnya. Saudaraku yang baik tanda seru. Tentu Tian yang menuntunmu mengunjungi kami yang sedang amat mengharap-harapkan kedatanganmu. Silakan duduk di dalam kita bicara. Wan Sin Hong menjadi terharu dan matanya basah ketika ia memandang kepada pangeran itu dan kepada Gak Soan Li yang masih duduk mematung. Kemudian ketika ia melirik dan melihat Wan Bili sudah bergandeng tangan dengan Li Goat dan dua orang gadis itu berbisik-bisik agaknya membicarakan mereka yang baru datang. Wajahnya yang tadinya murah menjadi agak berseriah, sekarang kalian sudah menjadi sahabat baik, bukan? Memang semua adalah orang sendiri dulu di Ome Isan kalian berkelahi suhu. Dulu Teo Chu tidak tahu bahwa Bili adalah puteri dari Bibi Guru sendiri. Kalau tahu masa bertempur jawab Li Goat tertawa. Sin Hong memperkenalkan istrinya kepada pangeran Wan Yen Chilun dan mereka memberi hormat sebagaimana mestinya. Sin Hong menghadapi Soan Li dengan wajah tidak memperlihatkan perubahan apa-apa, ia menjurah es ambil berkata sopan, harap hujin banyak baik. Soal Li hanya menjurah kepada Sin Hong dan istrinya, bibirnya bergerak tanpa mengeluarkan suara, akan tetapi hatinya berbisik. Aku pernah mengenalnya, pernah mengenalnya, pangeran Wan Yen Chilun mengajak tamu-tamunya masuk ke ruangan dalam untuk bercakap-cakap dan tak lama kemudian pangeran Wan Yen Chilun duduk menghadapi Wan Sin Hong dan Cho Ahong Kin, Sedangkan di ruangan belakang Gak Soan Li bercakap-cakap gembira dengan Goh Willian dan Siol Li Hwa. Baik penuturan Li Hwa kepada Soan Li dan Ho Willian, maupun penuturan Sin Hong pada pangeran Wan Yen Chilun dan Hong Kin, amat mengejutkan para pendengarnya. Hati siapa yang takkan terkejut dan menyesal mendengar bahwa anak perempuan yang tadinya dibawa oleh Toat Beng Kui Bo dan yang baru kemarin si culik oleh Mat Mat Mongol, Bukan lain adalah anak tunggal dari Wan Sin Hong dan Siol Li Hwa. Pangeran Wan Yen Chilun menggebrak meja. Celaka. Kalau tahu demikian tentu anak itu takkan pernah kubiarkan terpisah dari sampingku. Pantas saja kami amat suka kepadanya, kiranya dia itu anakmu cepatia menceritakan semua peristiwa yang terjadi malam tadi di mana anak itu telah terculik oleh seorang Tosu Buntung dan seorang pemuda Putra Liu Kongji. Wan Sin Hong menjadi pucat mendengar ini. Putra Liu Kongji? Sampai sekarang iblis itu masih tetap menggangguku. Tunggu saja kau. Kongji lain kali kita bikin perhitungan. Awas, kau kalau sampai anakku terganggu, kata Sin Hong mendengar penuturan itu. Kemudian atas permintaan Pangeran Wan Yen Chilun, ia lalu menuturkan pengalamannya secara singkat selama ini. Seperti telah kita ketahui, kurang lebih tiga tahun yang lalu ketika Tiang Bu mengunjungi Toat Beng Kui Bo di Ban Motong, Wan Sin Hong berada di sana bersama istri-nya yang ketika itu sedang mengandung. Tadinya Wan Sin Hong mengejar Toat Beng Kui Bo yang membawa siu Li Hwa, akan tetapi ketika tiba di Ban Motong, ia mendengar hal yang amat mengherankan hasinya, yaitu bahwa Toat Beng Kui Bo sesungguhnya adalah ibu sendiri dari Li Hwa. Li Hwa amat percaya kepada keterangan Toat Beng Kui Bo yang dapat menceritakan segala hal tentang Petsu Jiu Nyo Nyo Gu-nya dahulu ketika ia masih berada di perkumpulan Hwi Eng Pai. Juga Li Hwa amut kasihan melihat nenek itu makan yonya yang memang sejak kecil rindu sekali untuk bertemu dengan ibunya, menjadi tidak tega meninggalkan Toat Beng Kui Bo dan membujuk suaminya untuk mengawan ibunya di tempat yang menyeramkan itu. Pada waktu itu Sin Hong sedang menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, terutama sekali karena sikap bermusuh dari tokoh-tokoh Kang Ong setelah mereka mendengar bahwa dia masih keturunan keluar Pangeran Kin. Inilah sebabnya mengapa Sin Hong menuruti permintaan istrinya dan suami istri ini tinggal di tempat itu seperti mengasingkan diri sambil melayani keperluan Toat Beng Kui Bo dan mengawasi nenek itu. Betapapun juga, di dalam melubuk hatinya Sin Hong masih ragu-ragu dan curiga, belum sepenuh hati dapat menerima bahwa istrinya adalah anak kandung dari nenek yang mengerikan itu. Waktu berjalan cepat sekali, Li Hwa melahirkan seorang anak perempuan, Toat Beng Kui Bo kelihatan sayang sekali kepada cucunya ini dan seringkali nenek itu datang menimang-nimang bayi itu. Sin Hong sudah mulai bosan tinggal di tempat itu, akan tetapi Li Hwa selalu membujuknya agar supaya mereka tinggal di situ dan mengawani ibunya sudah sangat tua. Ibu sudah berusia tua sekali, bagaimana kalau kita tinggalkan seorang diri lalu jatuh sakit? Siapa yang akan merawatnya? Kau harus tahu bahwa semenjak kecil aku tidak pernah dekat dengan dia, kalau tidak sekarang pada saat dia sudah sangat tua aku melakukan kewajiban dan baktiku sebagai anak, mau te unggul kapan lagi demikian istri ini membantah dan terpaksa Sin Hong menahan sabar. Memang kesabaran Sin Hong luar biasa sekali, hasil latihannya ketika ia berada di Luluyang San. Kembali dua tahun lebih lewat dan Wan Leng atau yang biasa mereka panggil Leng-Geleng anak itu sudah berusia dua tahun dan menjadi seorang anak yang mungil. Pada suatu hari ketika Sin Hong sedang duduk di lereng memandang ke tempat jauh, agaknya rindu untuk berkelana turun dari tempat itu bertemu dengan sahabat-sahabat baik dan orang-orang gagah di dunia kangong, tiba-tiba terdengar suara ketawa merdu, ia kaget sekali karena maklum bahwa orang yang dapat datang di dekatnya tanpa ia dengar, banyaklah orang yang sudah memiliki kepamdayan tinggi sekali. Ketika ia melompat berdiri dan memutar tubuh, ternyata yang berdiri di depannya adalah Ang Jio Moli, masih tetap cantik seperti dulu biarpun usia sudah 40 tahun lebih, hampir 50 tahun. Ang Jio Moli mengejutkan orang. Ada keperluan apakahkah sampai datang ke tempat ini Wan Sin Hong manusia pelambun? Makin tua kau makin tidak ada-tidak ada guna Ang Jio Moli mengejek. HMM, mungkin, jawab Sin Hong sebal karena memang sudah seringkali ia merasa bahwa ia makin tiada guna, maka AJ, orang amat mengenai hatinya. Akan tetapi mengapa kau berkata demikian di utara api peperangan sudah bernyala-nyala? Orang-orang gagah mempergunakan kesempatan untuk mengeluarkan kepandayan agar tidak sia-sia. Akan tetapi kau, yang katanya berdarah bangsawan kin, yang terkenal sebagai pangeran bangsa kin berpakaian han kau memeluk lutut melamun di sini bersenang-senang dan berbulan madu yang tiada berkesudahan dengan istrimu, menjadi kaki tangan dari siluman tua toat bengku ibu. Cihaha, tak tahu malu dan betul-betul seorang pengecut besar, Ang Jio Moli, kau datang-datang memaki aku apakah maksudmu? Mau apa kau datang ke sini lupakah kau akan pertemuan kita yang lalu ketika aku menampar muka wanita yang sekarang menjadi istrimu? Aku datang untuk membuktikan sampai di mana kepandayanmu, orang pemalas dan pelamun yang sudah pernah berani mengagulkan diri sebagai seorang bengku. Bersiaplah Kasin Hang melihat betapa kedua tangan wanita itu perlahan-lahan berubah warnanya, menjadi merah muda menjadi merah tua. Ia makum apa artinya? Memang Ang Jio Moli amat terkenal namanya oleh kedua tangan ini yang mengandung singkang beracun luar biasa kuat dan berbahaya. Ia menarik napas panjang. Ang Jio Moli, sebetulnya aku merasa enggan untuk bertempur dengan seorang wanita tanpa sebab-sebab yang kuat. Akan tetapi karena kau tadi sudah memaki aku seorang pengecut, terpaksa aku harus membelah diri dan membuktikan bahwa makianmu tidak berdasar. Aku sudah siap. Ang Jio Moli, bagus, jaga es seranganku seru wanita itu gembira. Sudah lama sekali ia rindu untuk mengukur kepandayan pendekar yang terkenal ini dan baru sekarang ia mendapat kesempatan. Selain itu, semenjak ia bertemu dengan Sin Hang dahulu, diam-diam Ang Jio Moli seringkali duduk termenung dan melamun. Belum pernah selama hidupnya ia tertarik oleh laki-laki, akan tetapi Beng Cu Muda ini benar-benar telah merebut hatinya. Maka dapat dibayangkan betapa sakit hatinya dan betapa kecewanya ketika ia mendengar bahwa kini W. An Sin Hang S. udah menjadi suami H. W. Nyo Chu S. Yoli H. W. A. Wan Sin Hang berlaku hati-hati sekali dalam menghadapi serangan Ang Jio Moli. Ia maklum bahwa Wan Tia ini bukanlah lawan biasa, sama sekali tidak boleh dipandang ringan karena memiliki kepandayan yang tingkatnya sudah amat tinggi. Dengan penuh perhatian ia menghadapi serangan lawan, mengerahkan kepandayan dan tenaganya untuk mempertahankan diri dan balas menyerang. Kepandayan Ang Jio Moli memang sudah setingkat dengan Sin Hang. Wanita sakti ini ketika menjelajah di utara, sudah mengembarkan teokoh tokoh utara, bahkan sudah mengegerkan tokoh-tokoh Mongol dengan kepandayannya yang tinggi. Lio Kong Ji sendiri di utara hampir menjadi korban tangannya ketika Lio Kong Ji yang mati keranjang tertarik oleh kecantikannya dan mencoba mengganggunya. Kalau saja tidak dikeroyok oleh banyak tokoh Mongol yang tinggi kepandayannya, tentu Ang Jio Moli tidak akan melarikan diri dan Kong Ji dapat selamat terlepas dari tangannya. Sebaliknya Wan Sin Hang yang sudah bertahun-tahun tak pernah bertempur melawan orang-orang pandai, juga tidak merosot kepandayannya, bahkan selama ini ilmu luakangnya meningkat. Dalam pertempuran menghadapi lawan ini ia berlaku tenang sehingga biarpun Ang Jio Moli mengeluarkan semua kepandayan dan menyerang dengan cepat dan gencar, Sin Hang dapat mengimbanginya. Jarang ada pertempuran tangan kosong demikian ramainya, di mana tipu dilawan tipu dan kegesitan dilawan ketangkasan. Bayangan dua orang ini sampai sukar dikenal lagi, seperti sudah menjadi satu. Kegagahan Sin Hang ini makin menggerakkan Het Iang, Jio Moli yang mencinta Sin Hang. Dahulu ketika masih muda wanita ini selalu bersumpah bahwa ia takkan mau menikah dengan orang yang tidak dapat melawan kepandayannya, dan benar saja. Tak pernah ia menemui laki-laki yang wajahnya mencocoki hatinya dan kepandayannya dapat mengimbangi kepandayannya. Kini menghadapi Sin Hang yang memang sudah menarik hatinya ia menjadi kagum bukan main sehingga wajahnya menjadi merah napasnya memburu dan matanya bersinar-sinar. Wan Sin Hang, tahan dulu katanya. Sin Hang pun menghentikan serangannya dan memandang heran. Kau mau bicara tanyanya tenang. Diam-diam ia harus mengakui bahwa kecuali Toat Beng Kui Bo, belum pernah selama hidupnya ia bertemu dengan seorang wanita sehebat ini kepandayan silatnya. Sin Hang, kepandayan kita seimbang, tidak melihatkah kau betapa cocoknya kalau kita berdampingan, kau dan aku berdua akan dapat menguasai dunia. Petong Tia Wong dan istrinya yang terkenal bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan kita berdua. Sin Hang, di dunia ini tidak ada jodoh yang lebih setimpal daripada kita kalau pipinyu ditampar, kiranya Sin Hang takkan semerah itu mukanya. Ang Jiu Moli, bagaimana kau bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu? Kau tahu aku sudah beri syurri. Kau memang patut ditampar seperti yang diminta oleh istriku mentah Sin Hang sambil melompat maju dan mengirim tamparan ke arah pipi Auk Jiu Moli. Memang Sin Hang tidak pernah lupakan hinaan yang dilakukan oleh Ang Jiu Moli terhadap Siu Li Hwa ketika belum menjadi istrinya. Pipi Li Hwa ditampar sampai merah oleh Ang Jiu Moli dan Li Hwa menjadi sakit hati sekali, bahkan menuntut agar supaya Sin Hang berjanji untuk membalaskannya. Namun tadinya Sin Hang sama sekali tidak ingin menanam permusuhan dan tidak mau menghina Ang Jiu Moli dengan menampar pipinya. Hanya setelah mengeluarkan kata-kata yang dianggapnya terlalu dan tak tahu malu, Sin Hang menjadi marah dan menamparnya. Ang Jiu Moli mana mau membiarkan dirinya ditampar? Dengan marah ia mengelap dan memaki. Manusia sombong. Aku akan mencembunuh binimu itu. Lebih dulu aku akan membunuhmu pelamun. Tidak ada guna kembali Ang Jiu Moli menyerang dan begitu ia bergerak, Sin Hang mengeluarkan seruan kaget. Serangan-serangan Ang Jiu Moli sekarang ini benar-benar hebat dan sama sekali berbeda dengan tadi. Dalam gebrakan pertama saja sudah hampir saja lehernya terkena totokan, dan selanjutnya ia terdesak terus dan terpaksa hanya bisa menjaga diri dan main mundur menghadapi kembang serangan yang dahsyat itu. Ia tidak tahu bahwa inilah ilmu silat Kuan Im Chamo yang dipelajari oleh Ang Jiu Moli dari kitab Pomeisan yang dulu terjatuh ke dalam tangannya. Tidak heran apabila Sin Hang sendiri tidak mengenal ilmu ini dan menjadi terdesak olehnya. Sin Hang adalah seorang pendekar besar yang berjiwa gagah perkasa. Biarpun sudah hampir terdesak oleh pukulan-pukulan aneh dan sakti dari lawannya, tetap ia tidak sudi mengeluarkan Pak Kek Sin Kiam untuk melawan seorang wanita yang bertangan kosong. Ang Jiu Moli tadi sudah menyatakan bahwa kedatangannya hendak menguji kepandayan. Setelah sekarang Mi Reka bertempur dan wanita itu Mi lawannya dengan tangan kosong, bagaimana ia ada muka untuk mempergunakan pedangnya. Ia lebih suka kalah dan roboh daripada menurunkan kehormatannya dengan bersikap curang atau licik. Pada saat itu muncul si Oke Li Hwa yang berlari-lari sambil memondong anaknya, Leng-Leng. Melihat bahwa suaminya sedang bertempur melawan Ang Jiu Moli, Li Hwa menjadi marah sekali dan berseru, Suamiku, balaskan sakit hatiku kau tampar pipinya biar bengkak-bengkak akan tetapi Ang Jiu Moli yang menjawab sambil mengejek dan minda saksin Hong. Bagus perempuan tiada gunakah sudah datang. Tunggu sebentar aku membereskan dulu lakimu ini, baru aku akan mencabut nyawamu berikut nyawa anakmu saking marahnya. Li Hwa menurunkan anaknya di bawah pohon dan siap membantu suaminya mengeroyok wanita tangan merah yang lihai itu. Melihat gerakan istrinya, Sin Hong cepat berseru. Li Hwa, jangan. Lebih baik kau bawa Leng-Leng kepada Gakbo, ibu mertua, agar terlindung dari ancam perempuan ini. Kita robohkan dia bersama Li Hwa membantah. Jangan, istriku. Ini pertandingan pibu, tidak boleh menkeroyokan kata pula Sin Hong yang tetap hendak menjaga namanya. Huh, terhadap seorang siluman tangan mirah mana perlu menggunakan aturan lagi. Dia jahat dan sudah biasa tidak pakai aturan, perempuan hina macam itu saja mbak Agapa kita harus sungkan-sungkan mendengar makian ini, kemarahan Ang Jiu Moli tak dapat ditahan lagi. Sambil berteriak nyaring tubuhnya melayang meninggalkan Sin Hong, langsung ia menerjang Li Hwa. Ang Jiu Moli, jangan serang istriku mentah Sin Hong mengejar Li Hwa, jangan lawan dia. Lari akan tetapi mana Li Hwa mau lari. Dia sendiri berilmu tinggi dan bukan menjadi wataknya untuk lari menghadapi lawan yang bagaimana tangguhpun. Mi lihat serangan Ang Jiu Moli, ia cepat menggerakkan kedua tangan menangkis. Plak dua lengan tangan bertemu dan Li Hwa terlempar terus muntah darah. Hai, berani melukai anakku terdengar bentakan dan sekaligus sebatang tongkat melayang ke arah kepala Ang Jiu Moli dan dua ekor kelelawar menyerangnya dari kanan kiri. Ang Jiu Moli maklum siapa yang datang maka ia cepat melompat ke belakang menghindarkan diri dari serangan hebat itu. Gakbo, dia datang hendak berpibu dengan aku, biarkan aku melayaninya kata Sin Hong yang melihat istrinya menelan sebuah pil putih, ia lalu melompat lagi mendekati dua orang wanita sakti yang kini es udah bertempur. Anak mantung, kau diamlah, sudah tentu kau suka melayaninya karena dia ini masih cantik dan terkenal gila laki-laki. Biar aku mengambil jantungnya untuk makanan kelelawar-kelelawarku. Hai 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 tongkatnya mendesak terus dan diam diam Ang Jiu Moli terkejut sekali. Tadinya ia tidak gentar terhadap nenek ini karena biarpun dulu kepandayanya masih kalah setengah tingkat, namun bertambahnya kepandayanya dengan ilmu silat kuan Im Jamo dari Ome Isan, ia kira akan cukup untuk menghadapi nenek itu. Akan tetapi kiranya melihat gerakan tongkat, kepandayan nenek itu pun meningkat banyak. Dan Ang Jiu Moli ingat bahwa ketika terjadi keributan di Ome Isan nenek ini pun melarikan sebuah kitab. Tentu nenek ini pun sudah mendapatkan semacam ilmu silat yang lihai. Mengingat ini, Ang Jiu Moli menjadi gentar juga. Menghadapi Sin Hang adai kata ia kalah, ia masih bisa mengharapkan selamat. Akan tetapi nenek ini seperti bukan manusia lagi dan kekejamannya sudah terkenal di seluruh dunia Kang Ou. Di samping ini, Ang Jiu Moli juga merasa gelisah mendengar sebutan-sebutan antara Sin Hang dan Toat Beng Kui Bo. Mantu dan Mertua? Gila ia tahu betul bahwa Toat Beng Kui Bo tak pernah punya anak. Otak di dalam kepala Ang Jiu Moli memang cerdik sekali. Ia melihat keuntungan dalam keganjilan itu, tiba-tiba ia tertawa keras dengan nada mengejek. Toat Beng Kui Bo, manusia tak tahu malu. Apakah kau berani mendengarkan kata-kataku sebentar bocah ingusan, mengapa aku takut? Cepat atau lambat, jantungmu pasti akan menjadi mangsa kelelawar-kelelawarku. Sip! Anak-anak baik, nanti dulu, dia mau bicara, katanya kemudian pada dua ekor kelelawar yang anehnya seperti menge-RTI, menunda serangan dan hinggap di atas pundak itu. Ang Pumoli bergidik, akan tetapi ia tetap tertawa. Toat Beng Kui Bo, kau ini sudah tua bangka apakah masih mau menggadut? Kau menyebut Tuan Sin Hang anak mantumu apa-apaan sih ini? Sioli Hwea adalah Hweeng Nyocu, bagaimana bisa menjadi anakmu apakah kau mengangkat anak kepadanya? Haha, siluman macam engkau ini, yang sejak muda tidak ada laki-laki yang sudi mengerlingmu sebentar pun juga, bagaimana bisa punya anak dan mantu? Ha! Toat Beng Kui Bo, jangan bikin aku mati tertawa geli iblis satu dia memang anakku. Ni Hwea memang anakku, bentak Toat Beng Kui Bo dan tongkatnya bergerak pula. Nanti dulu, jangan kau menipuku. Ketika aku masih kecil sebelum orang-orang seperti Li Hwea ini lahir, aku sudah mendengar dari ayah bahwa kau adalah seorang wanita bermuka siluman yang amat buruk dan orang malah menyaksikan apakah kau ini laki-laki atau wanita. Mungkin kau danci. Sejak kapan kau menikah dan kapan pula kau punya anak? Menurut perhitunganku, ketika aku masih kecil kau sudah berusia lima puluh atau enam pulunan, jadi sekarang kau tidak kurang dari seratus tahun. Sedangkan Li Hwea ini paling banyak berusia empat puluh tahun. Dalam usia berapakah kau melahirkan dia? Dalam usia tujuh puluh tahun, baru kali? Hahaha, Toat Beng Kui Bo, seorang anak kecil pun akan tahu bahwa kau membohong, terdengar jerit tertahan dari Li Hwea ketika mendengar kata-kata ini dan Toat Beng Kui Bo dengan marah sudah memutar tongkatnya pula menyerang Anji Umoli si tangan merah cepat mengelak lalu melarikan diri sambil tertawa. Mulut jahat, kau mau lari kemana Toat Beng Kui Bo mengejar, akan tetapi Anji Umoli menyebar pat kuaci yang dipukul runtuh oleh tangan baju nenek itu yang terus mengejar. Tiba-tiba Sin Hang melompat dan menghadang di depan Toat Beng Kui Bo. Biarkan dia lari, tak perlu membunuh orang, dalam kemarahannya yang luar biasa, Toat Beng Kui Bo membentak. Kau mau membela dia dan tongkatnya menghantam Sin Hang? Sin Hang sudah siap sedia karena, memang selama ini ia merasa curiga terhadap nenek yang aneh itu. Dengan sigap ia melompat ke samping. Ketika Toat Beng Kui Bo memandang ke depan, ternyata Anji Umoli sudah menghilang. Marahlah dia, kemarahannya kini tertuju kepada Sin Hang dan tongkatnya melayang lagi menyerang Sin Hang. Kembali Sin Hang mengelak dan kali ini mencabut Pak Kek Sin Kiam. Ibu mengapa kau hendak membunuh mantumu sendiri tiba-tiba Li Hwa berseru sambil mendekati dengan leng-leng dalam pondongannya. Mendengar ini tiba-tiba Toat Beng Kui Bo menghentikan gerakannya. Matanya yang mengerikan itu menatap wajah Li Hwa penuh selidik, lalu ia berkata, kau tidak percaya akan obrolan si Luman tadi, bukan? Kau masih percaya dan mengaku aku sebagai ibumu dengan air muka tidak berubah Li Hwa menjawab. Tentu saja, tentu saja, Toat Beng Kui Bo mengampi tongkatnya, kesinikan cucuku, aku ingin menggendongnya. Sesungguhnya, di dalam hatinya Li Hwa sudah terpengaruh oleh ucapan Ang Ji U Moli tadi dan kini ia pun merasa yakin bahwa tidak mungkin kalau Toat Beng Kui Bo ini ibunya. Akan tetapi ia maklum betapa lihai adanya nenek ini dan kalau ia tidak mengambil hatinya lalu nenek ini mengamuk, berabe juga. Suaminya belum tentu sanggup mengalahkan nenek ini, apalagi dia sendiri masih terluka. Kini nenek itu minta leng-leng untuk digendong. Sungguh berat ujian ini. Namun, dengan senyum penuh kepercayaan, ia menyerahkan leng-leng yang segera dipondong oleh Toat Beng Kui Bo, nenek ini lalu terhuyung-huyung perdi es ambil memondong cucunya. Terdengar ia bersungut-sungut, Kalau kau tidak percaya lagi bahwa aku ibumu, HMM, kubunuh kalian semua, kubunuh tanda seru setelah Toat Beng Kui Bo pergi jauh membawa leng-leng, barulah Li Hwa A memperlihatkan kecemasannya. Ia memandang kepada suaminya, mereka saling pandang penuh pengertian dan Li Hwa A lalu menubruk Sin Hang sambil menangis. Kau betul, dia bukan ibuku. Katanya, kalau saja aku percaya akan keraguanmu dahulu, sekarang dia membawa pergi leng-leng, bagaimana baiknya tanda tanya tenanglah. Memang kau tadi bersikap tepat sekali menghilangkan kecurigaannya dengan memperlihatkan kepercayaan. Kalau kau bersikap lain, aku khawatir kita takkan dapat menolong diri. Nenek itu Li Hwa A bukan main. Dalam keadaan biasa kiranya aku masih akan dapat menahannya. Akan tetapi kulihat ilmu Toh Okatnya tadi luar biasa sekali ketika ia menghadapi Ang Jiu Moli. Tak salah lagi dungpaanku bahwa kitab delapan jalan utama itu mengandung sari pelajaran ilmu silat tinggi TNTU betul adanya. Tiang Bu telah ditipunya. Aku sudah mengkhawatirkan hal itu. Tak mungkin orang-orang sakti di Ome Isan menyimpan kitab pelajaran agama Buddha biasa saja, tentu di situ tersembunyi sari pelajaran ilmu silat. Dan nenek itu agaknya sudah mulai mempelajarinya. Ilmu tongkat yang dimainkannya tadi benar-benar luar biasa dan aku takkan dapat melawannya, biarpun dengan paket singkyamsud. Sekarang bagaimana caranya untuk minta kembali leng-leng kita harus menggunakan akal. Kau tetap bersikap seperti tadi, penuh kepercayaan. Seperti biasa ia akan mengembalikan leng-leng kalau kau menyusul ke sana. Kemudian secara diam-diam kita akan pergi dari sini, dengan hati berdebar gelisan mereka menanti-nanti, akan tetapi sampai keesokan harinya, teat Bengkwi Botak kunjung datang. Terpaksa Li Hwa lalu naik menyusul ke tempat tinggal nenek itu, sedangkan San Hang menanti dari tempat yang tidak begitu jauh sambil mengintai. Tak lama kemudian ia melihat Li Hwa berlari kembali sambil menangis. Selaka, dia, dia sudah pergi membawa Lenggeleng katanya. Sin Hang menjadi pucat dan berlaku dekat. Ia cepat lari ke arah tujuh buah gua besar dan mencari, bersiap untuk menempur toat Bengkwi Ibu. Akan tetapi betul seperti kata-kata istrinya, nenek itu tidak kelihatan bayangannya lagi. Agaknya nenek itu dapat menduga bahwa Li Hwa takkan mau mengaku dia sebagai ibu lagi dan dengan marah lalu pergi membawa Lenggeleng. Sudahlah, jangan kau menangis, Sin Hang menghibur istrinya. Bagaimanapun juga dia amat sayang kepada Lenggeleng. Dia pergi tentu karena takut kalau kita membawa anak itu pergi meninggalkamnya, maka ia mendahului dan membawa anak kita, kemana kita harus mengejar dan mencarinya kalau tidak salah dugaanku, dia tentu pergi mencari Ang Jio Moli. Tentu dia marah sekali kepada Ang Jio Moli karena si tangan merah itulah yang membuka rahasianya. Maka kita harus mencari di utara, di kota Raja Kerajaan Kin, karena aku mendengar bahwa Ang Jio Moli pernah menjadi guru dari anak-anak Pangeran Wanyin Cilun dan kiranya tidak terlalu salah kalau kita mencari dia di sana. Tanpa membuang waktu lagi, suami istri ini menyusul ke kota Raja dan seperti telah diceritakan di bagian depan, mereka bertemu dengan Pangeran Wanyin Cilun setelah berhasil semasuki Kora Raja, hal yang tidak mudah karena kota Raja itu sudah terkurung oleh bala tentara Mongolo, MCH, oh demikianlah, kita menyusul ke sini ternyata terlambat dan baru kemarin anakku diculik oleh kaki tangan Liu Kongji. Sin Hang ini mengakhiri penuturannya sambil membanting kaki. Dari ruangan datang Li Hwa berlari sambil menangis. Nyonya ini pun mendengar gak soan Li tentang penculikan atas diri Lenggeleng pada malam tadi oleh orang-orang Mongol. Sambil menangis ia berlari mencari suaminya. Kita harus mengejar ke sana sekarang juga Nyonya ini berteriak marah. Biar kita mengadu jiwa dengan iblis jahat Liu Kongji Sin Hang menyabarkan istrinya. Mari kita berunding dulu dan mengatur siasat jangan terburu nafsu, gak soan Li dan Gowilian juga menyusul ke situ untuk menghibur Li Hwa dan sekarang mereka pun dipersilahkan duduk di ruangan itu. Mendengar disebutnya nama Liu Kongji oleh Li Hwa tadi, Tak tertahan lagi soan Li bertanya, Hiran sekali, bukankah iblis yang namanya Liu Kongji itu dahulu sudah mampus kubunuh dengan pedangku? Bagaimana sekarang bisa muncul di antara orang-orang Mongolia bertanya demikian sambil memandang kepada suaminya, Padahal Pangeran Wanyin juga maklum kepada siapa pertanyaan ini ditujukan. Maka ia lalu berkata kepada Sin Hang, Saudara Sin Hang hanya kau lah yang dapat menjawab pertanyaan istriku tadi. Sudah lama kami terganggu oleh pertanyaan yang tak terjawab ini, Sin Hang menarik napas panjang. Memang yang terbunuh dahulu itu bukan Liu Kongji. Dia terlalu licin dan siang-siang sudah menyediakan orang kedua yang bukannya memang serupa dengan dia. Orang itulah yang terbunuh sedangkan dia sendiri melarikan diri ke utara dan menggabung kepada orang-orang Mongol, dan sejak dulu kau sudah tahu akan ini tanya Pangeran Wanyin. Sin Hang mengangguk. Sengaja aku diam saja agar jangan menggelisahkan hati banyak orang, iblis itu memang jahat sekali dan sampai sekarang ia masih saja mendatangkan kesusahan kepada aku. Akan tetapi sekarang aku akan menyusul ke sana dan sekali ini perhitungan terakhir harus dibuat. Dia atau aku yang mati, adik Li Hwa Jangan khawatir, kami akan ikut membantumu, tiba-tiba Hwi Lian berkata yang disetujui oleh Hang Kin dan Li Jiok. Sin Hang menggeleng kepala. Untuk memasuki perkemahan orang-orang Mongol sekiru sembunyi, lebih baik dilakukan oleh seorang saja. Makin banyak makin berbahaya karena ketahuan seorang saja berarti akan menggagalkan urusan. Bahkan Li Hwa sendiri harus menanti di sini dan aku selah yang akan pergi ke sana. Kalau aku berhasil merampas kembali leng-leng tanpa pertempuran, itulah paling baik. Kalau tidak, terpaksa aku harus mengadu nyawa dengan Li Oke Kong Ji. Malam nanti aku berangkat dan terima kasih atas kesediaan kalian membantu dan berkorban, percakapan dilanjutkan dan mirka menuturkan riwayat masing-masing selama berpisah. Dengan girang akan tetapi juga terharu sekali Hau Kin dan Hwi Lian mendengar penuturan Sin Hang tentang diri Tian Mu yang menurut Sin Hang kini sudah memiliki kepandayan yang sangat tinggi dan betapa pemuda itu disiksa oleh keraguan karena pengakuan Li Ok Kong Ji kepadanya sebagai anaknya. Tentu saja ketika menceritakan hal Tiang Bu, Sin Hang sengaja agar jangan sampai terdengar oleh Soan Li yang sedang bercakap-cakap dengan Li Hwa. Juga Li Goat, Wan San dan Wan Bili sudah ikut bercakap-cakap dengan gembira. Dalam kesempatan ini terdorong oleh kegembiraan bertemu dengan sababat baik Sin Hang melupakan kedudukannya dan timbul niat yang amat baik. Ia menghampiri pangeran Wan Yen Chilun dan membisikkan sesuatu, kemudian ia pun memberitahu dengan suara perlahan kepada Soa Hang Kin. Dua orang ini saling pandang, tersenyum dan kemudian mengangguk setuju. Tak lama kemudian larilah Li Goat keluar sari ruangan itu dengan muka merah ketika pangeran Wan Yen Chilun dan Soa Hang Kin mengumumkan pertunangan antara Wan San dan Soa Li Goat. Adapun Wan San yang mendengar ini, juga menjadi merah sekali mukanya, akan tetapi lirikan matanya sekilas ke arah Bili membayangkan kehanjuran hatinya. Pemuda A ini semenjak mendengar bahwa Bili bukan adik kandungnya, yaitu ketika ia mendengarkan percakapan antara ayah bundanya dan Wan Kok San, berubahlah pandangannya terhadap gadis yang selama ini ia sayang sebagai adik sendiri itu. Diam-diam bersemi cinta kasih yang lain dalam hatinya terhadap Wan Bili. Maka dapat dibayangkan betapa hancur hatinya mendengar keputusan ayahnya bahwa ia dijodohkan dengan Soa Li Goat. Sungguh pun harus akui bahwa Li Goat bukan gadis sembarangan dan tidak tercelah sedikit pun juga. Setelah Mi ngerling sekilas ke arah Bili dengan hati hancur, ia pun mengerling ke arah Wean Sin Hong dengan hati menaruh dendam. Tadinya tiap kali memandang kepada Wan Sin Hong, pemuda ini mirasa kagum dan juga bangga karena pendekar itu masih satu si dengan dia dan masih terhitung aman. Akan tetapi setelah Sin Hong mengusulkan perjodohan itu, diam-diam Wan San menjadi marah dan sakit hati kepada Sin Hong, malam tiba. Sin Hong sudah berkemas menyiapkan pedangnya dan berpakaian serba ringkas, Li HWA tadinya merengek hendak ikut karena ia mengkhawatirkan keselamat suaminya, akan tetapi setelah Sin Hong menjelaskan bahwa pergi dua orang akan lebih berbahaya, ia mengalah. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar berkali-kali di susul sorak-sorai menggegap gempita. Musuh mainnya RBU mereka membobol dari empat jurusan siap. Lawan tanda seru teriakan ini simpang siut. Sin Hong dan Li HWA menjadi pucat karena suara ledakan tadi hebat luar bayasa membuat kamar mereka seperti hendak roboh. Cepat mereka melompat keluar dan hampir mereka bertumbukan dengan Choa Hong Kin dan istrinya yang juga berlari keluar. Tantara Mongol melakukan serbuan besar-besaran, kata Hong Kin. Mari kita cari pangeran Wanyin Cilun kita bantu di Akata Sin Hong dengan hati tetap dan suara tenang. Tadinya memang pendekar ini tidak ada nafs untuk mencampuri urusan perang, akan tetapi karena Kong Ji berada di pihak sana dan butirinya sekarang diculik pula oleh orang-orang Mongol, ia tidak bisa tinggal diam saja. Datang pula Ligoat dan B5 mereka lari ke ruangan besar di mana pangeran Wanyin Cilun sudah berkumpul dengan para panglima, membagi-bagi perintah. Juga Kuan Kok San, Wansan dan Wan Billy sudah berada di situ, semua berpakaian dinas, gak soan li tidak setinggalan. Nyonya ini dulu mendampingi suaminya, sedetik pun tak mau ditinggal. Pedang tajam berkilauan berada di tangan kanannya dan pakaiannya ringkas, membuat ia nampak gagah biarpun wajahnya agak pucat. Setelah selesai Mie bagi-bagi tugas dan semua panglima sudah pergi Mie lakukan penjagaan sekuatnya. Wanyin Cilun berpaling kepada Sin Hong dan memegang kedua tangannya. Saudaraku yang baik, sayang sekali sebelum kau merampas kembali anakmu, setan-setan itu sudah datang menyerbu. Seperti sudah ku khawatirkan, mereka kini agaknya mengerahkan seluruh kekuatan, minyok erbu dari empat penjuru. Kau dengar tembok bagian utara sudah bobol dan agaknya malam ini kita harus menyerah kalah. Akan jatuh banyak korban, suara pangeran itu menggetar, akan tetapi aku akan mempertahankannya dengan titik darah penghabisan. Aku hanya minta kepadamu, Wan Sin Hong saudaraku, kau selamatkan dua orang anakku. Jangan mereka ikut berkorban seperti aku dan, dan iskri itu yang setia ini. Jangan khawatir, kami akan membantumu menghadapi iblis-iblis Mongol itu apabila mereka betul-betul menyerbu ke sini, jawab Sin Hong terharu. Jangan, kau jaga saja Billy dan Wan San. Jangan biarkan mereka membuangnya wasia-sia. Nah, selamat tinggal, aku harus pimpin sendiri anak buahku Wanyan Cilun bersama istrinya keluar, akan tetapi sebelumnya mereka menghampiri Billy dan Wan San. Pangeran itu dengan suara ma merintah berkata, kalian kutugaskan menjaga rumah kita agar jangan dimasuki orang-orang jahat dalam keadaan sekacau ini baik, ayah jawab mereka berkor bareng, nampak bangga karena mendapat bagian tugas. Perang herbat terjadi pada malam itu. Darah mim banjiri kota raja. Tentara Mongol mengamuk laksana iblis-iblis neraka mencari korban. Rumah-rumah dirampok dan dibakar orang-orang dibunuh, wanita-wanita cantik diculik. Jerit tangis bercampur aduk dengan pekek marah dan kesakitan. Api mengamuk membakari rumah. Perlawanan pihak tentara Kin juga patut dipuji pantang mundur. Namun mereka kalah banyak dan makin lama makin terdesak mundur. Bala tentara Kin makien mendekati lingkungan istana yang sudah hampir kosong karena ditinggalkan oleh para pembesar yang sudah mengungsi lama sebelum penyerbuan terjadi. Dalam kekecauan seperti itu bala tentara Mongol tak dapat ditahan lagi. Sebagian mereka yang jahat dan memang tadinya orang-orang jahat seperti perampok dan lain-lain yang menggabungkan diri hanya dengan maksud mencari kesempatan menyerbu ke dalam istana untuk mencari benda BNDA berharga. Akan tetapi beberapa orang yang kesasar ke istana Pangeran Wanyin Cilun hanya mengantarkan nyawa karena di sana mereka disambut oleh orang-orang gagah. Sin Hang dan istrinya juga keluar. Di sana sini mereka merobohkan beberapa orang musuh yang sedang menyeret wanita atau sedang membakari rumah. Melihat keadaan yang tak tertahankan lagi, Sin Hang maklum bahwa melakukan perlawanan akan sia-sia belaka. Ia mengajak Li Hwa kembali ke istana Pangeran Wanyin Cilun ternyaya di situ pun sudah terjadi pertempuran. Wan San, Wan Billy dibantu oleh Huilian dan Hang Kim serta Ligoat sedang mengamuk, dikeroyok oleh belasan orang tentara Mongol yang buas. Sin Hang marah sekali. Pedangnya berkelebatan dan para pengeroyok itu sebentar saja terbasmi habis. Wan San, Billy, tak mungkin dapat dipertahankan lagi. Pertahanan sudah bobol, perlawanan hampir tidak ada lagi. Sebentar lagi mereka semua pasti akan minai RDU kemari dan kita takkan dapat mempertahankan lagi. Mari kita keluar dari sini dengan jalan darah dapat kita keluar dari kepungan, kata Sin Hang. Tidak. Kita harus mencari ayah, Billy, Wan San menyambar lengan adiknya. Mari tanda seru dan tanpa dapat dicegah lagi kakak beradik itu berlari keluar mencari ayah mereka. Sin Hang hanya menggeleng kepala, akan tetapi diam-diam ia merasa kagum. Kalau ia mau, tentu saja ia dapat mencegah mereka pergi dan memaksam kereka itu ikut dengan dia menyelamatkan diri. Akan tetapi ia tak tega berbuat demikian. Ia tidak mau menghalangi sikap mereka yang gagah perkasa yang hendak membela ayah dan membela negara. Biarkan kereka, mereka memang berhak. Kalau Tian Mang hendaki, mereka akan dapat lolos dengan selamat, kata Sin Hang. Kemudian ia bersama istrinya, Hang Qin. Huilian dan Ligoat Ine nyerbu keluar dan membuka jalan darah ke selatan. Pekerjaan ini bukan mudah karena di mana-mana mereka dihalangi oleh tentara Mongol yang tentu saja tidak mau melepaskan rombongan di mana ada tiga orang wanitanya yang cantik-cantika. Akan tetapi mereka ini bukan lawan berat bagi Sin Hang dan kawan-kawannya. Akhirnya Sin Hang berhasil membawa rombongannya melalui pintu selatan yang sudah tak terjaga lagi. Kota Raja menjadi lautan api di Esanaes ini bertumpukan mayat-mayat dan orang-orang terluka. Jari tewanita-wanita diseret, orang-orang dibunuh, memenuhi udara. Kalian pulang dulu ke Kim Buntu, aku akan berusaha mencari Kong Ji dan membuat perhitungan kata Sin Hang. Li Hwa maklum bahwa suaminya lebih bebas kalau bergerak sendiri menghadapi lawan-lawan yang amat berbahaya seperti Kong Ji dan tokoh-tokoh Mongol. Maka ia tidak membantah dan melanjutkan parjalanan cepat ke selatan. Sedangkan Sin Hang berkelebat kembali ke kota Raja yang jeger itu. Di mana-mana masih terdapat pertempuran mati-matian, yaitu perlawanan dari sisa-sisa pengawal dan panglima yang tidak mau menyearah kalah. Dengan tubuh penuh luka-luka dan mandi darah, Pangeran Wanyencilun berlari terhuyung-huyung menuju ke istana sambil memondong tubuh Gak Soan Li yang juga penuh luka dan sudah pingsan. Pangeran ini bersama anak buahnya melakukan perlawanan juga Soan Li membantunya. Ketika memasuki istananya, beberapa orang serdadu menyerbunya. Namun dalam keadaan terluka, Pangeran Wanyencilun masih gagah dan setelah serdadu perampok kena dirobohkan, yang lain pada lari. Istana itu sudah awut-awutan, barang-barang berharga sudah menjadi rebutan. Akan tetapi Wanyencilun merasa lega karena tidak melihat anak-anaknya menjadi korban. Ia hanya mengharapkan anak-anaknya sudah pergi bersama Sinhong. Setelah tiba di ruang tengah, ia tidak kuat lagi. Darah sudah terlalu banyak keluar dari tubuhnya. Ia roboh terguling dengan Soan Li masih dalam pelukannya. Soan Li membuka matanya, nampaknya kaget dan takut. Akan tetapi menjadi tenang lagi ke Lika melihat bahwa ia berada dalam pelukan suaminya yang duduk menyandar tembok. Kau, kau gagah sekali, ia memuji suaminya yang mandi darah. Tadi ia mengamuk tanpa memperdulikan keselamatan nyawa sendiri, padahal para pangeran dan para pembesar yang lain sudah siang-siang lari mengungsi, tak lupa membawa harta mereka. Wanyencilun merabat pipi istrinya dengan sentuhan meslah. Kau pun gagah perkasa dan kau istriku yang setia, di luar suara peperangan masih ramai. Sorak-sorai suara serdadu-serdadu Mongol membuktikan bahwa pertahanan tentara Kin makin runtuh. Pangeran Wanyencilun menghela nafas. Runtuhlah kekuasaan Kin dan sebentar lagi kalau iblis-iblis itu masuk ke sini, kita akan mati. Akan tetapi Soan Li tidak mirasa gentar. Tidak apa mati di sampingmu, jawabnya. Suamiku, dalam saat terakhir ini, aku ingin sekali keraguanku lenyap. Jawablah, siapakah sebenarnya Wan Sin Hang itu. Begitu bertemu Muka, aku merasa bahwa dahulu aku pernah bertemu dengan dia, dan, dia serupa benar dengan, dengan, ia tak berani, melanjutkan kata-katanya dan memandang wajah suaminya. Wanyencilun tersenyum dan mengangguk sama dengan Gong Lam. Tanda tanya kini Soan Li yang mengangguk. Memang dia itu Gong Lam, istriku. Mula-mula kau bertemu dengan dia dengan Min Sin Hang yang mengaku bernama Gong Lam. Kemudian muncul iblis busuk Kong Ji yang mengaku bernama Wan Sin Hang dan kemudian mengaku bernama Ge Ong Lam. Kau diberinya minum racun yang merampas ingatanmu. Kemudian munculah aku yang begitu melihatmu terus jatuh cinta. Atas kehendak Wan Sin Hang, aku terpaksa mengaku sebagai Gong Lam pula untuk membantu ingatanmu yang ketika itu belum sadar betul, Soan Li merangkul suaminya, kau memang mulia, dan bagaimana dengan, dengan anak si keparat itu. Betul-betulkah ketika Huy Lian Li nyatakan bahwa anak itu sudah, sudah naik pada sip itu, dari luar menerobos seorang pemuda. Gerakannya ringan dan gesit sekali. Ternyata dia ini adalah Liok Cui Kong yang malam kemarin datang di istana ini bersama gurunya dan berhasil menculik leng-leng. Pemuda ini tentu saja ikut menyerbu kota raja dan begitu tentara Mongol berhasil menguasai istana, pertama-tama yang ia lakukan adalah lari ke istana Pangeran Wanyin Cilun, karena ia teringat akan Wan Bili gadis jelita yang membuat ia rindu dan gandrung itu. Melihat pangeran Wanyin Cilun duduk bersandar tembok sambil memeluk tubuh istrinya, keduanya bermandi darah dan sudah lemah sekali. Cui Kong tertawa mengejek. Pangeran Wanyin Cilun, mana kegagahanmu? Hahaha, akhirnya kerajaan kin harus bertekuk lutut juga. Kemarin kau masih kaya raya dan menikmati kemuliaan, sekarang akan habislah semua harta benda berikutnya wakluargamu. Hahaha, gak soan li dan Pangeran Wanyin Cilun heran sekali melat persamaan pemuda ini dengan Liu Kongji, yaitu persamaan dalam gerak-gerik dan kekejamannya. Dalam hal rupa memang berbeda, Cui Kong bahkan lebih tampan. Akan tetapi pemuda ini benar-benar mewarisi sifat-sifat jahat dari Liu Kongji. Iblis kecil, kami mati sebagai orang-orang gagah, sebagai patrilat bangsa, mati pun tidak menyesal, sebaliknya kau dan kawan-kawanmu hidup sebagai manusia-manusia hinagina, sebagai orang-orang hon yang tak tahu malu, panjual negara penjilat bangsa mongol bangsa Cui Song marah sekali dan melompat maju. Hun Cui digerakkan ke atas siap memukul kepala Pangeran itu yang memandangnya dengan metel, tak berkedip, sama sekali tidak gentar menghadapi maut. Dia dan isterinya sudah tidak berdaya tidak ada tenaga untuk menggerakan badan melakukan perlawanan. Akan tetapi Cui Kong menahan Hun Cuenya ketika teringat akan gadis jelita yang tidak ia lihat di situ. Bagaimanapun juga, kalau teringat akan puterimu aku jadi tidak tega membunuhmu. Eh, Pangeran Wanyen, di mana puterimu? Biarkan aku menolongnya dari bahaya. Katakan di mana dia dan puterimu itu akan hidup, terlepas dari bahaya maut dan hidup menikmati kebahagiaan dengan aku, keparat Soan Li memergunakan tenaga terakhir, melompat bangun dan menubruk dengan pedangnya. Akan tetapi sekali sampok saja pedang itu terlepas dari pegangan dan tubuh Nyonya itu terpelanting ke atas langai. Huhuh, kalian memang tidak patut dibaiki. Mampuslah sambil berkata demikian, Cui Kong kembali menggerakkan Hun Cuenya, kali ini hendak memukul kopala Soan Li. Akan tetapi, Terang Hun Cue itu terpental entah ke mana dan di lain detik di depan Cui Kong yang kaget sekali itu telah berdiri. Tiang Bu. Koma kau Cui Kong menjadi pucat seperti miliat setan. Dua tahun lebih telah lewat dan ia tahu betul bahwa pemuda di depannya ini sudah mati ketika terguling ke dalam jurang. Sekarang tiba-tiba dan dengan pukulan tangan saja mampu membuat Hun Cuenya terlempar. Setankah dia? Apakah ini arwah Tiang Bu yang muncul? Tiang Bu tersenyum dingin. Ya, aku Tiang Bu. Masih ha ingatkah kau? Cui Kong manusia Jahanam, di mana-mana kau menyebar kejahatan. Benar-benar iblis seperti kau ini harus diberi hajaran kertas Cui Kong yang mengingat bahwa ia berada di tempat itu sebagai pemenang dan di seluruh kota terdapat barisan Mongol dan kawan-kawannya, tiba-tiba menjadi berani dan sombong. Kau kita aku takut kepadamu. Terimalah ini Cui Kong memukul dengan keras ke arah dada Tiang Bu. Belek bukan Tiang Bu yang roboh, melainkan Cui Kong yang terheran-heran tercampur kesakitan terbayang pada mukanya. Memang tak masuk di akal kalau ada orang dengan dada terbuka menerima pukulan ayah tadi, bukan saja orang ini tidak rubuh, bahkan kepalan tangannya kini lengket pada dada tak dapat ditarik kembali. Sebelum lenyap kagetnya, Tiang Bu menggerakkan kedua tangannya menangkap kaki dan lehernya lalu, tubuh Cui Kong dilemparkan jauh, nabrak meja bangku sampai bergulingan. Baru saja Cui Kong merangkak bangun, ia sudah ditangkap lagi, dilontarkan ke atas sampai mengenai langit-langit dan jatuh menimpa meja. Berak meja itu remuk. Baiknya Cui Kong bukan orang sembelarangan sehingga biarpun tubuhnya didikin main bal oleh Tiang Bu namun ia hanya merasa sakit-sakit dan lecete-lecete, tidak menderita luka dalam. Cui Kong berusaha menggunakan tenaganya memukul lagi ketika Tiang Bu dengan langkah lebar menghampirinya, akan tetapi seperti seorang dewasa melawan anak kecil, tahu-tahu pundaknya sudah dicengkeram lagi dan kembali ia dilempar. Bu Uuk, keraak kembali beberapa bangku bergulingan dan tubuh Cui Kong menjadi makin lemas. Tiang Bu, tahan teriaknya terengah-engah. Apa kau mau membunuh saudara sendiri ingat, ayah Liu Kong ji adalah ayahku dan ayahmu pula, biarpun aku pernah bersalah padamu, kau tentu bisa memandang muka ayah dan mengampuninya, aku tidak peduli. Kembali tubuh Cui Kong ditangkap dan dilempar, saking gemasnya dilempar keras sehingga keluar pintu. Benar-benar Cui Kong merasa penasaran dan juga mendongkol sekali bagaimana ia diperlakukan orang seperti seekor kirik, anjin kecil, saja, ditangkap dan dilempar seperti benda mati saja. Tiang Bu hendak menghajar lagi, akan tetapi jerit menyayat hati di dekatnya. Ternyata Soan Li sudah bangun dan duduk dengan metel, terbelalak, muka yang berlepotan darah itu pucat sekali. Kau, kau anak Liu Kong ji? Kau, kau. Soan Li tak dapat melanjutkan kata-katanya karena ia sudah peroboh pingsan lagi. Tiang Bu melompat mendekati dan kecepatan pemuda ini luar biasa sekali sehingga ia masih dapat memegang kepala Soan Li sehingga tidak terbanting pada lantai. Dengan lembut ia merebahkan kepala Ritu dan memandang wajah Soan Li dengan kasihan, Apa kau yang bernama Tiang Bu? Dan dulu ketika kecil kau ikut Soa Hoenggekin dan Geohuilian sebagai anak mereka pertanyaan yang dikeluarkan dengan lembut ini mengejutkan Tiang Bu. Ia menoleh dan menghampiri pangeran wanjin Cilun yang juga sudah bangun dan dengan terhuyung-huyung menghampiri isternya. Tiang Bu sekali lompat sudah berada di dekat mereka. Maaf aku datang terlambat weh anyen Taijin, kata Tiang Bu. Seharusnya dua tahun lebih yang lalu aku sudah datang menghadap, membawa surat dari Wan Sin Hang Sook Siok, akan tetapi winyen Cilun sudah payah keadaannya dan tidak begitu memperhatikan kata-kata anak muda itu. Juga Soan Li yang sudah siuman kembali dan kini menyandarkan kepala pada suaminya, sudah terengah-engah napasnya. Kedua suami istri ini memandang kepada Tiang Bu. Soan Li, istriku yang baik, inilah dia Tiang Bu, anakmu yang kau dapat secara paksa dari Jahan Am Beliokong Ji itu. Titik kata pangeran wanjin Cilun perlahan dan suaranya mengandung penuh kasih sayang. Soan Li terseduh dia, dia, aku tidak sudi mengakuinya sebagai anak, aku dahulu ingin membunuhnya, tapi ah, dia tidak berdosa. Tiang Bu, kau, anakku. Tiang Bu menjadi pucat sekali wajahnya Sin Hang pernah berpesan kepadanya bahwa kalau ia ingin mengetahui rahasia kelahirannya, ia harus datang kepada pangeran wanjin Cilun dan apa yang sekarang ia dengar dan saksikan adalah hal-hal di luar dugaannya sama sekali. Bagaimana nyonya pangeran ini mengakuinya sebagai anak pula? Apakah karena terluka hebat dan dalam sakratur maut nyonya ini bicara tidak karuan? Wanjen Taijin, kau orang yang dipercaya penuh oleh Wan Sook Siok, katakanlah apa artinya semua ini tanyanya, suaranya penuh keharuan dan tubuhnya menggigil Tiang Bu, dia inilah ibumu. Istriku inilah ibumu yang sejati sebelum dia menjadi istriku, Tiang Bu, anak yang tadinya hendakku bunuh sendiri, kau tidak berdosa, nak. Ampunkan ibumu, ibu. Tiang Bu menubruk kaki Soanli dan membentur-benturkan jidatnya pada lantai di depan ibunya. Air matanya bercucuran. Kemudian kelihatan beringas. Ibu, siapa yang melukaimu seperti ini? Apakah Jahanam Cui Kong tadi? Biarku seret dia ke sini ia sudah melompat keluar dengan gerakan yang cepat sekali, akan tetapi tentu saja ia sudah tak dapat menemukan Cui Kong di luar. Pemuda itu sudah menjadi gentar sekali terhadap Tiang Bu dan Siang Siang sudah menyeret kakinya lari dari situ. Tiang Bu, bukan, bukan, dia. Kata Soanli lemah. Mendengar kata-kata ini, Tiang Bu berlari cepat kembali ke dalam dan berlutut lagi di depan ibunya. Aku terluka karena mengelah suamiku milawan orang-orang Mongol. Sudah sepatutnya kami berkorban nyawa demi negara. Aku, aku gerang sekali kau menjadi seorang pandai. Syukur dulu aku tidak membunuhmu, kau anak, anakku. Sampai di sini Soanli tidak kuat lagi dan menghembuskan napas terakhir dalam pelukan suaminya yang juga sudah lemah sekali kehabisan darah. Taijin, katakan siapa sebenarnya ayahku, Tiang Bu mengeraskan hatinya supaya tidak menangis menghadapi ibunya yang telah tewas. Baru saja ia ditemukan dengan ibu kandungnya, ia telah ditinggal lagi untuk selamanya. Ayahmu, ayahmu. Pangeran Wanyancilun tak dapat melanjutkan kata-katanya karena saking sedihnya melihat istrinya mendahuluinya, pangeran ini menjadi lemas dan tidak ingat diri. Taijin. Taijin Allen terapi pada saat itu dari liar terdengar suara hirup pikuk dan menyerbulah sepasukan tentara Mongol, 20 orang banyaknya. Mereka adalah sebagian daripada tentara Mongol yang mulai merampoki habis istana-istana di lingkungan istana kaisar itu. Gedung pangeran Wanyan amat besar dan indah, maka saking gembira mereka bersorak-sorak sama sekali tidak mengira bahwa masih ada orang berani berada di gedung itu. Setan-setan keji, kalian mawara. Mundur bentak Tiang Bu dengan suara menyeramkan. Akan tetapi seorang pemuda seperti Tiang Bu ini, mana ditakuti oleh mereka? Sambil tertawa-tawa seakan-akan sikap pemuda itu lucu sekali, mereka menyerbu. Akan tetapi suara ketawa mereka itu segera berubah menjadi jerit dan pekek kesakitan, bahkan pekek kematian ketika sekali pemuda itu berkelebat, mereka menjadi sungsang sumbel dan terlempar dengan kepala lemuk, kaki tangan patah atau dada pecah. Setelah merobohkan lima orang sekaligus, Tiang Bu melompat ke dekat Wanyan Cilun lagi, takut kalau-kalau pangeran ini akan tewas sebelum memberi keterangan kepadanya. Melihat pangeran itu sudah lumpas empisya bertanya di dekat telinganya. Wan Tae Jan ini aku Tiang Bu bertanya kepadamu. Siapakah S.I.B. Tunia ayahku bibir Wanyan Cilun bergerak-gerak akan tetapi pada saat itu, enam orang serdadu mongol menyerbu dengan golok mereka. Tiang Bu menggerakkan kedua kakinya dan empat orang roboh. Yang dua dekat membacok terus akan tetapi tangan Tiang Bu bergerak mereka roboh dengan leher hampir putus terbacok oleh golok sendiri. Tai Jin, siapakah ayahku tanda tanya dengan pengerahan tenaga terakhir? Wanyan Cilun menjawab berbisik. Ayahmu, Lio Kongji, ibumu gak soan li ini, ketika masih gadis, menjadi korban kake Jan Lio Kongji, kaulah keturunannya. Tiba-tiba wajah Wanyan Cilun berubah beringas dan ia memaki-maki dengan suara keras. Kongji iblis bermuka manusia. Kejahatanmu sudah bertumpuk-tumpuk dosamu akan menyeretemu ke neraka Jaihanam. Tanda seru pangeran itu menjadi lemas dan menghambuskan nafas terakhir di samping tubuh istrinya. Tiang Bu menjadi makin pucat. Tak terasa lagi kedua kakinya lemah dan seperti lumpuh. Tubuhnya menggigit, air mat membanjir turun. Jantungnya serasa ditusuk-tusuk. Dia putra seorang penjahat besar, anak seorang yang berwata iblis, keji dan kejam. Dia terlahir dari perhubungan yang tidak sah, bahkan dari penumpahan nafsu minatang yang serendah-rendahnya di mana manusia iblis itu mempermalukan ibunya yang tidak berdosa. Aka bunuh dia? Aku akan bunuh dia. Ah, dia, ayahku. Tian yang maha kuasa, apa yang harus ku lakukan dengan bimbang dan sedih? Tiang Bu menangis di dekat janasah ibunya. Teringat ia akan peristiwa yang menimpa dirinya dilempar ke dalam jurang oleh Cui Kong yang jahat, putra angkat Liu Kongji. Seperti telah dituturkan di bagian depan. Tiang Bu yang di luar taunya terpengaruh oleh hawa beracun kata pembangkit asmara, ditambah pula oleh dorongan yang sudah mengeram di dalam darahnya roboh di bawah kekuatan Cui Lin dan Kat Kim, dua gadis jalita yang mempergunakan kecantikan mereka untuk mengalahkannya. Kemudian, dalam keadaan lemas dan tubuh penuh hawa racun kata itu Tiang Bu tidak berdaya sama sekali, kedua kalinya dirusak oleh Cui Kong yang mematahkan tulang-tulang kaki itu kemudian dilempar ke dalam jurang. Kalau saja tidak kebetulan ada pohon yang menahannya dan dapat dipeluknya, tentu, tubuh pemuda itu akan terbanting ke dasar jurang dan hancur binasa. Sampai tiga hari tiga malam Tiang Bu tidak mampu bergerak. Tubuhnya sakit dan panas. Tenaga dari hawa sintangnya sudah hampir habis sehingga tubuhnya lemah sekali. Baiknya ia teringat akan bekal obat-obatan yang masih disimpan di saku bajunya. Obat-obat pemberian dari Wan Sin Hong. Dengan pengetahuannya tentang ilmu pengobatan, Tiang Bu yang kini sudah sudar akan keadaan dirinya itu mengambil beberapa buah pel dan ditelannya pel-pel itu secara berturut-turut dalam tiga hari. Keadaannya banyak baik. Setelah kedua tangannya bertenaga lagi, ia mulai membenarkan tulang kakinya yang patah oleh pukulan Hun Chue Lui Kong. Ia telah mendapat pelajaran kilat dari Sin Hong tentang care menyambung tulang patah. Kepandaian khusus dan istimewa ini adalah warisan dari Raja Obat Kwa Suu Chai Guru Sin Hong, maka berbeda dengan care penyambungan tulang biasa. Dalam waktu sembilan hari saja tulang-tulang itu sudah tersambung sendiri berkat dan care penyambungan yang istimewa ini. Selama beberapa hari itu, Tiang Bu hanya mengisi perutnya dengan daun-daun dan rumput. Kemudian depan girang sekali ia mendapat kenyataan bahwa pohon yang telah menolong nyawanya itu adalah pohon yang berbuah dan buahnya enak dimakan pula. Makin terjaminlah perutnya dan ia kembali tertolong oleh pohon itu dari bahaya kelaparan. Akan tetapi orang tidak mungkin dapat hidup dari daun-daun, rumput, dan sedikit buah melulu, maka setelah kedua kakinya dapat digerakkan mulailah Tiang Bu menyelidiki tempat itu, mencari jalan keluar. Sebelum ia pergi jauh, tiba-tiba terdengar suara orang memanggil dari FAS Curang dan muncul kepala seorang laki-laki. Tiang Bu memandang dan merasa kaget serta heran sekali karena orang itu bukan lain adalah Liu Kongji. Tiang Bu, kau di situ terdengar Kongji berseru sambil melongo ke bawah. Kau mau apa mencariku? Jawab Tiang Bu ketus. Ia BNCI kepada orang yang mengaku sebagai ayahnya ini, apalagi ia mau derita celaka karena tiga orang muda yang menjadi kaki tangan Liu Kongji. Syukur kau meth hidup. Kalau kau dibunuhnya aku tidak akan mengampuni Cui Kong. Setelah berkata demikian dengan gerakan lincah dan gesit Liu Kongji melompat-lompat, terus turun ke dalam jurang Mingampiri Tiang Bu yang memandang dengan penuh perhatian. Ginkang orang ini hebat juga, pikirnya. Mereka berhadapan. Ayah dan anak. Kongji memandang penuh perhatian dan tertarik. Tiang Bu memandang dan merasa sebal. Kau mau apa datang kes ini? Mau bunuh aku? Cobalah kata Tiang Bu, biarpun tubuhnya masih belum sehat benar ia sudah siap menghadapi pertempuran terakhir. Kongji tersenyum dan menatap sepasang meth pemuda yang tajam sekali itu dengan matanya yang juga sama tajamnya. Wajah dua orang ini jauh sekali perbedaannya, akan tetapi kalau orang memperhatikan sinar meth mereka akan nampaklah persamaan yang luar biasa. Meth yang tajam sinarnya, tajam gesit membayangkan kecerdasan otak luar biasa. Hanya bedanya kalau methu Kongji membayangkan kekejaman, adalah methu Tiang Bu membayangkan kehalusan budi.